Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Kembali lagi kita membahas mengenai Sang Ratu Adil Dimana pembahasan kali ini akan bersangkutan dengan keimanan kita Dimana Ratu Adil menyatakan Dengan apa kita membalas semua kebaikan Tuhan Dimana Tuhan adalah suatu zat yang selalu menyertai kita Tuhan ada dimana-mana Tuhan itu sangat jauh dengan kita Dan Tuhan sangat dekat dengan kita Tuhan tak terlihat Tapi Tuhan juga bisa dilihat Tuhan tak terdengar Tapi Tuhan juga bisa didengar Dimana Tuhan ini sangat baik dan teramat baik Di dalam kehidupan setiap manusia Karena dengan kasih karunia Tuhan lah Kita semua bisa hidup sampai saat ini Oleh kasih karunia Tuhan lah Kita masih mampu mengembuskan nafas Bahkan kita masih bergerak dan melihat Semua keindahan Tuhan Semua keindahan dunia itu karena kebaikan Tuhan Bahkan karena kasih karunia Tuhan lah Kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini Tanpa Tuhan kita lemah Tanpa Tuhan kita tak berdaya Tanpa Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa Karena Tuhan adalah sumber dari sumber kehidupan yang ada Mau sekecil apapun kehidupan itu Sampai sebesar apapun kehidupan itu Tuhan selalu menyertai di segala musim kehidupan Dimana berkat Tuhan ini dicurahkan kepada setiap manusia Yang mau mengasihi Tuhan Tuhan selalu memegang erat Bagi setiap orang yang mau Mengerti, mengenal, dan menjalani firman Tuhan Dimana Tuhan ini selalu berkarya Di setiap kehidupan orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Jadi terkadang orang itu bahagia membanggakan dirinya sendiri Seperti dia sempat berpikir Dia bisa sukses Dia bisa kaya Dia bisa naik pangkat Dia bisa menjadi bos Dia bisa memiliki banyak aset Terkadang dia berpikir Apa itu karena keahlian dia Atau karena kemampuan dia Dan ternyata itu semua salah dan salah Perlu diketahui Bukan dengan kemampuan kita Bukan dengan skill kita Bukan dengan potensi kita Kita bisa merubah kehidupan kita Kita bisa memiliki banyak aset Memiliki menjadi bos Naik jabatan Itu bukan karena kemampuan kita Itu adalah karena Kasih karunia Tuhan lah Yang selalu menyertai kita Orang-orang yang beriman kepada Tuhan Jadi jangan pernah terlalu Membanggakan dirimu sendiri Walaupun terkadang memang Oke-oke saja Memang diperbulikan Membanggakan diri sendiri Itu memang diperbulikan Tapi ada batasannya Jangan berlebihan Karena semuanya Atas izin Tuhan Atas kehendak Tuhan Saat Tuhan berkehendak Maka kemenangan Pasti terjadi Lalu dengan apakah Kita akan membalas Segala kebaikan Tuhan Segala kemurahan hati Tuhan Segala kasih karunia Tuhan Dengan apakah kita bisa membalasnya Dan ternyata Tuhan tidak meminta Lebih dari kita Terkadang kita berpikir Apakah Tuhan Mau harta kita Apakah Tuhan Mau kekayaan kita Dan jawabannya Tidak Tuhan Tidak doyan Dengan kekayaanmu Tuhan Tidak tergila-gila Tidak tergila-gila Dengan kekayaanmu Tuhan Cungwek Dengan kekayaanmu Tuhan Tidak Mau Terlalu Bermekah-mekah Di dalam kekayaanmu Yang Tuhan Inginkan Dan Tuhan Mau Adalah Hatimu Adalah hatimu Segenap Segenap jiwa Dan ragamu Segenap kemampuanmu Segenap materimu Dan segenap hidupmu Karena Tuhan Tuhan lah Pemilik kehidupan ini Tuhan lah Pemilik harta Kekayaan Dan Tuhan lah Pemilik segalanya Karena jelas Dikatakan Di dalam firman Tuhan Bahwasannya Tuhan lah Yang menjadikan Orang miskin Dan kaya Atas kehendak dia Dan Tuhan pun Juga mampu Menjadikan Orang itu Kelimpahan Atau kekurangan Semuanya Atas kehendaknya Yang Tuhan Mau Adalah hati kita Yang Tuhan Mau Adalah Keimanan kita Bila mana Kita memang Diperintahkan Tuhan Untuk melakukan Persepuluhan Itu bukan Berarti Tuhan Doyak Dengan harta kita Bukan berarti Tuhan Tergila-gila Dengan kekayaan kita Bukan seperti itu Itu hanya Untuk Ngecek Hanya Untuk Melihat Seberapa Besar Keimanan kita Seberapa Besar Cinta kasih kita Kepada Tuhan Dengan Menyumbangkan Sepuluh Persen Dari Harta Dari penghasilan Yang kita Miliki Itu tidak Sebanding Dengan segala Kebaikan Dan kemurah Nanti Tuhan Dimana Tuhan Akan selalu Mengangkat Derajat Orang-orang Yang mengasihinya Tuhan Akan menjadikan Orang-orang Yang mengasihinya Menjadi Kepala Bukan Menjadi Ekor Menjadi Bos Bukan Menjadi Bawahan Menjadi Atasan Bukan Menjadi Bawahan Tuhan Yang akan Mengubah Dan akan Membentuk Setiap Orang Yang mengasih Dia Jadi Jangan Berpikir Membalas Tuhan Itu Dengan Harta Atau Dengan Yang lain Tidak Balaslah Tuhan Dengan Penghambaan Kita Karena Tuhan Mau Penghambaan Kita Kepada Dirinya Secara Mutlak Jadi Kita Hanya Mampu Membalas Segala Kebaikan Tuhan Dengan Keimanan Kita Ketakwaan Kita Penghambaan Kita Yang kita Hambakan Kepada Tuhan Secara Mutlak Tidak Setengah Setengah Tidak Tanggung Tanggung Secara Mutlak Kita Persembahkan Hidup Kita Kepada Tuhan Biarlah Kehendak Tuhan Yang terjadi Dalam Kehidupan Kita Biarlah Karya Tuhan Berkarya Lebih Dahsyat Lagi Dalam Kehidupan Kita Biarkan Tuhan Bekerja Demi Kemajuan Kita Sebagai Hambanya Dan Demi Untuk Mensejahterakan Hambanya Yang terkasih Karena Tuhan Ingin Hambanya Tuhan Ingin Orang Yang Menghamba Kepadanya Menjadi Orang Sukses Orang Yang Bermartabat Orang Yang Menjadi Tinggi Orang Yang Terbang Bagikan Raja Wali Maka Dari Itu Janganlah Engkau Tanggung Tanggung Dalam Penghamba Hambakan Hambakan Dirimu Kepada Tuhan Secara Mutlak Kalau Agamamu Islam Kamu Hambakan Dirimu Kepada Allah Secara Mutlak Jangan Tanggung Tanggung Bila Dirimu Katolik Maka Hambakan Dirimu Kepada Tuhan Dengan Mutlak Jangan Tanggung Tanggung Bila Mana Kamu Kristen Maka Hambakan Dirimu Kepada Tuhan Alah Bapak Yehua Dan Tuhan Yesus Kristus Terus Tuhan Rokudus Secara Mutlak Jangan Tanggung Tanggung Bila Mana Agamamu Hindu Maka Hambakan Dirimu Kepada Sang Dewata Secara Mutlak Jangan Tanggung Tanggung Bila Agamamu Buddha Maka Hambakan Dirimu Kepada Sang Buddha Secara Mutlak Jangan Tanggung Tanggung Maka Dari Itu Berjuang Dalam Penghamba Ano